Bing Wu tidak percaya bahwa saudara perempuannya sendiri adalah salah satu pembunuh ayahnya. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Nona kedua sebenarnya adalah salah satu pembunuh tuan dan tetua lembah. Juner dan yang lainnya tercengang, tidak ada seorang pun yang berani mempercayainya. Ini tidak benar, tidak benar, Bing Wu menggelengkan kepalanya dengan linglung, wajahnya sangat pucat. Ini adalah saudara perempuannya sendiri, bagaimana Bing Wu bisa menerima ini? Bing Suang, kenapa? Mengapa kau melakukan ini? Bing Wu berteriak, hatinya sakit, pengkhianatan keluarganya membuatnya merasa sangat sakit sehingga dia ingin mati saja. Kaka, kau terlalu bodoh. Istana abadi darah merah sangat kuat, dan kakahan adalah tuan muda dengan bakat luar biasa. Siapa yang tidak menyukai pria berbakat seperti itu? Saudarahan menyukaimu, jika kamu setuju dengan saudarahan, apakah lembah angin salju akan jatuh ke keadaan seperti itu? Hukum rimba, kau lah yang mengajariku. Bing Suang tersenyum menawan, tangannya yang seperti batu giok dengan lembut mengusap dada Han Yekong. Tindakan itu sungguh menggoda. Wajah Han Yekong dipenuhi dengan senyum puas, dia sangat sombong dan meremehkan segalanya. Bing Suang, kamu telah ditipu olehnya, tahukah kamu? Bing Wu berteriak marah, tatapan dinginnya menyapu ke arah Han Yekong. Bing Wu berkata dengan marah, ramuan sihir macam apa yang kau berikan pada adikku? Apa yang kau lakukan padanya? Han Yekong mengangkat bahu dan mencibir, Bing Wu, kamu harus bertanya kepada kakakmu tentang ini, ini tidak ada hubungannya denganku. Bing Suang tersenyum menawan, kakak, ini semua hanya hayalanku. Orang yang aku sukai pastilah seorang bangsawan, bukankah kakak Han juga seorang bangsawan? Karena kamu tidak menginginkannya, tentu saja aku tidak akan melewatkan kesempatan ini. Ki yang milik saudarahan dipadukan dengan Ki Yin milikku, kamu tidak tahu betapa bahagianya itu, dua tahun ini, setiap hari, aku ingin mati. Ketika Bing Suang mengatakan ini, Feng Wu Chen merasakan bulu kuduknya berdiri, sungguh menjijikkan. Bing Wu membeku di tempat, apakah ini masih saudara perempuannya? Perkataan dan tindakan Bing Suang membuat Bing Wu merasa sangat asing. Bing Wu menyadari bahwa dia sama sekali tidak memahami adiknya. Menghianati lembah angin salju, membunuh ayah dan tetua, hanya untuk menjadi wanita Han Yekong. Bing Wu tidak percaya bahwa semua ini benar. Itu benar, jika aku menjadi wanita kakak Han, aku akan menjadi nyonya muda istana surgawi darah merah. Begitu kakak Han mendapatkan artefak perikuno kelas 6 dari lembah angin salju, istana surgawi darah merah akan memiliki kesempatan untuk menjadi fraksi kaisar surgawi kuno. Pada saat itu, aku akan dapat menginjak-injak semua fraksi yang pernah menindasku di bawah kakiku. Kata Bing Suang dengan galak. Keganasan di matanya yang indah berasal dari tulangnya. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa semua ini adalah konspirasi antara Bing Suang dan Han Yekong. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Pengkhianatan adalah satu hal, tetapi kamu benar-benar bergabung dengan orang lain untuk membunuh ayahmu sendiri dan seorang tetua. Kamu menjual tubuhmu untuk ditukar dengan posisi yang lebih tinggi. Dan kamu mengatakannya dengan sangat percaya diri. Bahkan Mollinger tidak begitu kejam saat itu. Kamu telah hidup begitu lama sehingga kamu dapat bertemu dengan semua jenis orang. Kamu benar-benar telah menghancurkan pandangan duniaku. Siapa yang bicara? Frost bertanya dengan dingin, tatapan matanya yang dingin menyapu Feng Wu Chen dan yang lainnya. Bocah bau, berdirilah di hadapanku. Han Yekong melotot ke arah Feng Wu Chen dan berteriak, apakah kau manusia liar yang ditemukan Ice Dance? Feng Wu Chen adalah satu-satunya pria di sini, jadi dia tidak punya pilihan selain mengakuinya. Apakah kamu senang sekarang? Kau tidak punya kekuatan, tapi kau bersikeras menahanku di sini. Aku sudah ditipu olehmu. Feng Wu Chen menggerutu. Tangan kanannya membentuk segel di belakang punggungnya dan dia berjalan keluar. Maafkan aku. Ice Dance merasa sangat bersalah. Lagi pula, dia tidak menyangka Frost akan menjadi pengkhianat. Pria liar Ice Dance, kau akan mati mengenaskan. Han Yekong mencibir. Matanya menyipit, memancarkan niat membunuh yang kejam. Kamu sudah tahu mengapa Ice Dance mencari pria tampan, bukan? Feng Wu Chen tersenyum acuh tak acuh. Kamu sangat pintar, tapi hidupmu terlalu pendek. Han Yekong tersenyum kejam. Dia segera memadatkan energi yang kuat di telapak tangannya, berencana untuk membunuh Feng Wu Chen dengan satu tamparan. Feng Wu Chen mengangkat bahu. Kau memang terlahir pintar. Bahkan aku juga bisa sakit kepala. Kakak Han, jangan bunuh dia dulu. Kakak sudah lama mencarinya sebelum memutuskan untuk membiarkannya hidup. Dia pasti bisa mengaktifkan kutukan abadi. Frost berkata dengan tergesa-gesa. Dasar bocah busuk, aku akan membiarkanmu hidup lebih lama. Han Yekong mencibir. Dia sangat meremehkan. Kalian semua, cepat pergi. Aku akan menghentikannya. Ice Dance berkata dengan tergesa-gesa. Dia berencana mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi orang-orang lembah angin salju. Ice Dance, kau bukan tandinganku. Jika kau menuruti perintahku, aku akan mengampuni orang-orang lembah angin salju. Jika tidak, aku akan memberikan mereka semua kepada murid-murid istana surgawi darah merah untuk dinikmati. Han Yekong berteriak dingin. Kaka, aku tidak keberatan jika kau dan aku melayani kakak Han bersama-sama. Kau hanya akan menjadi budak sementara aku akan menjadi nyonya muda yang agung dan berkuasa. Frost mencibir dengan bangga. Hanya angan-angan, teriak Ice Dance dengan marah. Bisakah kamu lebih menjijikan dari ini? Han Yekong ini tidak terlihat seperti orang baik. Dia memikirkan wanita lain di hadapanmu. Semua ucapannya omong kosong. Ketika dia selesai mempermainkanmu, cepat atau lambat dia akan menyingkirkanmu. Kamu masih ingin menjadi nyonya muda. Teruslah bermimpi, aku belum pernah melihat wanita sebodoh dan sekejam dirimu. Feng Wuchen tidak tahan lagi dan menegurnya tanpa sedikitpun rasa sopan. Ketika Feng Wuchen mengatakan ini, wajah Han Yekong dan Frost langsung menjadi suram dan mengerikan. Terutama Han Yekong, matanya merah dan niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Berani sekali kau mempermalukan aku. Frost meledak marah. Bocah bau, kau sudah bosan hidup. Aku akan melumpuhkanmu terlebih dahulu. Han Yekong berteriak dengan marah dan bergegas menuju Feng Wuchen. Mari kita lihat apakah kau mampu. Feng Wuchen mencibir. Tak lama kemudian, ia meraih tangan Ice Dance dan menghilang. Tamparan. Telapak tangan Han Yekong jatuh. Sebelum dia bisa menarik kembali telapak tangannya, sebuah tamparan keras terdengar. Dia ditampar di wajahnya. Bajingan. Han Yekong sangat marah. Pada saat yang sama, dia diam-diam terkejut. Dia bahkan tidak menyadari tamparan yang datang ke arahnya. Tamparan. Ah. Tak lama kemudian, sebuah tamparan mendarat di wajah cantik Frost. Tamparan itu begitu kuat hingga Frost berteriak kaget. Siapa kamu? Beraninya kau memukulku. Keluarlah. Teriak Frost dengan jengkel. Tamparan. Benar sekali, kaulah yang akan kupukul. Dasar bajingan tak tahu malu. Feng Wuchen menamparkan Bing Suang lagi. Pada saat yang sama, avatar roh primordial muncul entah dari mana dan menghilang bersama Juner dan yang lainnya. Melihat Feng Wuchen dan Ice Dance menghilang, bahkan Juner dan yang lainnya pun menghilang, Frost segera berteriak, Saudara Han. Mereka melarikan diri. Dasar bocah bau yang hina. Aku tidak akan memaafkanmu. Han Yekong benar-benar marah. Sebuah kekuatan dahsyat meledak dengan gila-gilaan. Sayangnya, Feng Wuchen, Ice Dance dan yang lainnya telah menghilang. Aku tidak bisa merasakan aura Ice Dance. Teknik gerakan macam apa yang digunakan bocah bau ini? Han Yekong menggertakan giginya dan berkata dengan marah, wajahnya berkedut hebat. Saudara Han, mereka tidak mungkin lari terlalu jauh. Jun, Er dan yang lainnya memiliki jejak kutukan abadi milikku pada mereka. Kata Frost dengan dingin dan marah, matanya dipenuhi dengan kekejaman. 2882. Dia menggunakan teleportasi dan kekuatan suci ruang waktu secara bersamaan. Semenit kemudian, Feng Wuchen telah membawa Bing Wu dan yang lainnya ke gunung yang dalam. Ini adalah kekuatan suci hukum spasial. Jun, Er berseru, menatap Feng Wuchen dengan kaget dan tak percaya. Kau, kau hanya seorang dewa mistik bintang satu, bagaimana kau bisa memiliki hukum spasial? Bing Wu bertanya dengan kaget. Ini bukan hukum spasial, ini hanya sejenis kekuatan ilahi. Kekuatannya bahkan tidak sekuat yuan spiritual. Feng Wuchen mengerutkan bibirnya. Menekan rasa terkejut di hatinya, Bing Wu berkata, Terima kasih telah menyelamatkan kami. Feng Wuchen mengangkat bahu, Tidak perlu berterima kasih. Aku hanya menyelamatkan diriku sendiri. Setelah berkata demikian, Feng Wuchen membentuk segel misterius dengan satu tangan, dan kutukan abadi yang menjebak Jun, Er dan yang lainnya pun langsung lenyap. Melihat ini, Bing Wu dan Jun Er terkejut lagi. Ini adalah kutukan abadi yang dilemparkan oleh seorang raja abadi, dan Feng Wuchen, seorang mistik abadi bintang satu, telah dengan mudah menghapusnya. Sejak kapan seorang mistik imortal bintang satu punya kemampuan seperti itu? Mengapa Feng Wuchen tidak melepaskan formasi ilusi saat mereka berada di lembah badai salju? Baiklah, kutukan abadi telah dihapus, dan jejaknya telah menghilang. Akan sulit bagi mereka untuk menemukanmu. Dia bukan lagi adikmu, jadi berhati-hatilah padanya. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, mengabaikan keterkejutan Bing Wu dan yang lainnya. Jun Er menatap Feng Wuchen seakan-akan dia sedang menatap monster, dan berkata, kamu. Bagaimana kamu bisa mengeluarkan kutukan abadi dari seorang raja abadi? Apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak tahu malu? Feng Wuchen memutar matanya. Aku tidak mau bicara padamu. Jun Er memalingkan wajahnya dengan marah. Puluhan murid perempuan lembah badai salju tertawa diam-diam. Melihat Bing Wu yang sama terkejutnya, Feng Wuchen bertanya, sekarang, bukankah seharusnya kamu memberitahuku apa yang terjadi? Mengapa kau menangkap pria tampan itu? Setelah hening sejenak, Bing Wu berkata, artefak abadi kuno kelas 6 lembah angin salju disegel di altar, dan itu ditinggalkan oleh ibuku saat dia masih hidup. Sejak ayahku dan tetua meninggal, faksi-faksi di sekitar telah mengawasi lembah angin salju. Jika bukan karena istana surgawi darah merah, mereka pasti sudah mengambil tindakan. Agar tidak bergantung pada istana surgawi darah merah, aku berencana untuk mengeluarkan artefak abadi kuno kelas 6 dan menghidupkan kembali lembah angin bersalju. Namun, ada batasan atribut petir yang kuat dan misterius di altar, dan itu membutuhkan seseorang dengan tubuh jasmani yang kuat dan tidak memiliki niat jahat untuk menghancurkannya. Tetapi orang-orang seperti itu sangat sedikit jumlahnya, dan mereka semua datang kepadaku. Hanya kau yang tidak, matamu sangat jernih, dan tidak ada hujatan di dalamnya. Semakin kau ingin pergi, semakin aku percaya bahwa orang yang aku cari adalah kau. Seseorang dengan tubuh fisik yang kuat dan tidak memiliki pikiran jahat. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berpikir cepat, mungkinkah itu adalah hati yang baik dan jahat? Bagaimana kau tahu itu adalah jantung kebaikan dan kejahatan? Tanya Ais dan Skaget, ekspresinya menegang lagi. Pembatasan hati baik dan jahat tidak diketahui oleh banyak orang di wilayah ibu kota surgawi. Jun, R. dan yang lainnya menatap Feng Wu Chen dengan bingung. Bagaimana mungkin seorang mistik abadi bintang satu mengetahui keberadaan hati baik dan jahat? Itu tidak benar. Jika itu adalah hati baik dan jahat, itu tidak memiliki atribut petir. Selain itu, itu tidak memerlukan orang dengan tubuh fisik yang kuat. Itu hanya membutuhkan orang dengan hati yang baik untuk mematahkan batasan tersebut. Feng Wu Chen berkata, menggelengkan kepalanya. Aku tidak begitu yakin tentang ini. Ais dan semenggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya seorang dewa mistik bintang satu, dan aku tidak ingin mendapat masalah. Mari kita berpisah di sini. Sampai jumpa lagi. Feng Wu Chen mengangkat bahunya dan hendak terbang menjauh. Hei, kamu sudah menjadi milikku. Bukankah kamu setuju? Lagi pula, kau harus membantuku membuka altar dan mendapatkan artefak abadi kuno kelas 6. Kata Ais Danz cepat. Tuan Ais Danz, kapan saya setuju? Han Yekong pasti akan mengirim seseorang untuk menjaga lembah angin salju. Bukankah aku akan menemui ajal jika aku kembali? Feng Wu Chen marah mendengar hal ini. Dia telah menyinggung Han Yekong tanpa alasan. Lalu, lalu kau tidak peduli dengan kehidupan kami. Ucap Ais Danz tidak jelas. Ketika Ais Danz mengatakan ini, Feng Wu Chen hampir pingsan karena marah. Feng Wu Chen meletakkan tangannya di Dahi Ais Danz dan tersenyum pahit. Kamu tidak gila. Apakah kamu mengolok-olokku? Tidakkah kau tahu kalau aku adalah seorang mistik imortal bintang 1? Kau ingin seorang dewa mistik bintang 1 melindungimu, dan seorang raja dewa kuno bintang 8? Dan kau, seorang raja abadi kuno bintang 6? Siapapun dari muridmu dapat dengan mudah mengalahkanku. Han Yekong adalah raja abadi kuno bintang 9. Ia dapat membunuhku dengan sekali tamparan. Apakah kau mencoba mengirimku ke kematianku? Sebagai tuan muda, Han Yekong sudah menjadi raja abadi kuno bintang 9. Ayahnya pastilah seorang raja abadi kuno. Bagaimana dia bisa mengalahkannya? Ais Danz terdiam. Memikirkan pengalamannya, rasa sedih dan tak berdaya yang kuat membuncah di hatinya. Air mata ketidakberdayaan mengalir dari mata indah Ais Danz. Kecantikan yang dingin sebenarnya memiliki sisi lemah. Nyonya muda, kedua murid perempuan itu segera maju untuk menghiburnya. Saya katakan, mengapa kamu seperti ini? Nona muda kita sudah cukup sedih. Tidak apa-apa jika kamu tidak menghiburnya, tetapi kamu masih saja membuat komentar sarkastik. Apakah kamu mencoba membalas dendam? Jun, R. mengkritik Feng Wuchen. Jika aku ingin membalas dendam, apakah aku masih perlu menyelamatkanmu? Feng Wuchen hendak menangis. Saya baru saja naik ke alam abadi kuno. Mengapa ada begitu banyak hal yang tidak beruntung terjadi? Feng Wuchen sangat tertekan. Jun, R. Dia benar. Kita seharusnya tidak membiarkan dia melindungi kita. Sebaliknya, kitalah yang menyakitinya. Istana abadi darah merah terlalu kuat. Mereka hanya kalah dari kaisar abadi kuno. Kata Ice Dance dengan wajah penuh rasa bersalah. Aku tidak peduli. Kau punya perjanjian dengan Nona muda. Kau tidak bisa mengabaikannya. Bagaimanapun, kau harus membantu membuka altar. Jun, R. berkata dengan tatapan kasar dan tidak masuk akal. Saat kita berada di lembah angin salju, kau bilang akulah akar malapetaka. Siapa tahu, aku mungkin akan membawa lebih banyak masalah bagimu. Kau tinggal cari orang baik hati untuk membuka segelnya. Feng Wuchen berkata dengan tidak senang. Kau, Jun, R. meledak marah. Dia berteriak marah, apakah kau masih seorang pria? Apakah kamu ingin mencoba? Feng Wuchen bertanya balik. Tidak tahu malu. Jun, R. memarahi. Wajah cantiknya langsung memerah. Melihat Ice Dance yang tak berdaya dan sedih, Feng Wuchen menghela nafas dan berkata, bukannya aku tidak ingin membantumu. Hanya saja aku benar-benar tidak berdaya. Jika aku punya kemampuan, aku akan membunuh Han Yekong sekarang. Maafkan aku karena menyeretmu ke dalam masalah ini. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Ice Dance mengucapkan terima kasih dengan tulus. Aku tidak peduli. Aku hanya junior tanpa nama. Dia tidak dapat menemukanku. Kau tidak dapat melawan istana abadi darah merah. Tinggalkan ibu kota abadi terlebih dahulu. Feng Wuchen mengangkat bahu. Dia tidak khawatir Han Yekong akan menemukannya untuk membalas dendam. Kemana kamu berencana pergi? Tanya Ice Dance. Matanya yang indah menatap Feng Wuchen yang masih tenang. Entahlah. Mari kita bertemu lagi jika ada kesempatan. Takdir telah mempertemukan kita. Kita bisa dianggap teman. Aku akan memberimu beberapa harta untuk membantumu berkultivasi. Balas dendam adalah hidangan yang paling nikmat disajikan dingin. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Dia menyerahkan beberapa cincin spasial kepada Ice Dance dan terbang menjauh. Siapa namamu? Tanya Ice Dance. 2883. Feng Wuchen. Bing Wu memanggil nama Feng Wuchen. Matanya yang indah menatap Feng Wuchen saat dia pergi dengan perasaan lega. Terima kasih, Feng Wuchen. Hati Bing Wu dipenuhi rasa syukur. Jika bukan karena Feng Wuchen, Bing Wu tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka. Saudari Bing Wu, kita tidak bisa kembali ke lembah angin salju. Kemana kita harus pergi? Tanya Juner dengan tatapan kosong. Dia tidak tahu harus kemana. Kita tidak bisa kembali ke lembah angin salju. Satu-satunya keluargaku adalah kakekku. Ayo kita pergi dan temukan kakekku. Jika kita selamat, ada harapan untuk segalanya. Bing Wu tersenyum. Nona, bagaimana dengan artefak abadi kuno tingkat 6? Jika benda itu jatuh ke tangan Han Yekong, aku khawatir kita tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Seorang murid perempuan bertanya dengan khawatir. Feng Wuchen benar. Tidak ada kata terlambat untuk membalas dendam. Dengan kekuatan yang cukup, kita pasti bisa mendapatkan kembali barang-barang ibu. Bing Wu tersenyum optimis. Melihat ke enam cincin spasial di tangannya, Bing Wu tersenyum dan berkata, meskipun Feng Wuchen hanya seorang dewa mistik bintang satu, dia memberiku perasaan yang sangat kuat. Teknik gerakannya, kekuatan ilahi, dengan mudah mematahkan kutukan dewa, dan bahkan tahu cara menyegelnya. Orang ini jelas bukan orang biasa. Setelah mendengar perkataan sister Bing Wu, aku juga merasa bahwa Feng Wuchen sangat misterius. Jun, R. mengangguk. Cincin penyimpanan ini pasti sangat istimewa. Aku belum pernah mendengar tentang cincin penyimpanan yang dapat membantu dalam kultivasi. Ayo kita pergi dan meninggalkan ibu kota abadi sesegera mungkin. Bing Wu tersenyum. Di masa depan, Bing Wu dan yang lainnya akan tahu seberapa kuat cincin penyimpanan yang diberikan Feng Wuchen kepada mereka. Di puncak gunung, Han Yekong dan Bing Suang terbang. Saudara Han, kita terlambat. Jejak kutukan abadi telah menghilang. Wajah Bing Suang sangat muram. Jejak telapak tangan berwarna merah menyala pada wajahnya merupakan penghinaan besar baginya. Tidak masuk akal, Han Yekong sangat marah. Dia segera mengirim transmisi suara dan memerintahkan, segera kirim seseorang untuk melacak keberadaan Bing Wu. Mereka pasti belum meninggalkan ibu kota abadi. Bing Suang berkata dengan kejam, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Tidak masuk akal, bocah itu kabur begitu saja. Bagaimana kita bisa mendapatkan artefak abadi kuno kelas 6? Han Yekong menggertakan giginya karena marah. Jangan khawatir, kakak Han. Aku punya cara untuk mendapatkan artefak abadi kuno kelas 6. Ada begitu banyak kultifator di ibu kota abadi. Dengan senjata abadi kuno kelas 6, Istana Surgawi Darah Merah akan bergabung dengan jajaran kaisar abadi kuno cepat atau lambat. Pada saat itu, akan sangat mudah untuk menemukan mereka. Bing Suang mencibir. Hem, itu masuk akal. Han Yekong mengangguk dan tersenyum, Suang R benar-benar pintar. Saat kita kembali, kita harus merawatnya dengan baik. Kakak Han, kamu nakal sekali, kata Bing Suang. Haha, Han Yekong tertawa gembira. Apa? Tidakkah kau merasa bersalah karena tidak bisa membantu? Kaisar Roh Pedang tertawa. Itu tidak sepenuhnya benar. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya bersimpati pada Bing Wu. Kakaknya sendiri mengkhianatinya, dan dia adalah salah satu pembunuh ayahnya sendiri. Mengapa ada perbedaan yang begitu besar antara saudara perempuan? Hati manusia sulit untuk dipahami. Kaisar Roh Pedang tertawa, tidak peduli siapapun orangnya, kamu harus berhati-hati. Kamu baru saja datang ke dunia abadi kuno dan kultifasimu lemah. Kamu harus lebih berhati-hati lagi. Aku tahu. Itulah sebabnya aku ingin meninggalkan ibu kota abadi secepatnya. Sepasang jalan itu pasti tidak akan membiarkanku pergi. Mari kita cari tempat untuk berkultifasi terlebih dahulu. Feng Wuchen mengangkat bahu. Terlalu penting untuk meningkatkan kultifasi seseorang ketika seseorang baru saja datang ke dunia abadi kuno. Beberapa hari kemudian, Feng Wuchen meninggalkan ibu kota abadi. Dengan kecepatan Feng Wuchen, butuh beberapa hari baginya untuk mencapai ibu kota abadi. Tak perlu dikatakan, wilayah abadi kuno sangat besar. Kaisar Roh Pedang, di mana ini? Feng Wuchen tiba di puncak gunung tak berpenghuni dan bertanya. Wilayah abadi selatan. Kaisar Roh Pedang menjawab, wilayah abadi kuno terbagi menjadi utara, selatan, timur, dan barat. Ibu kota abadi hanyalah sebuah tempat kecil di wilayah abadi selatan. Mari kita berkultifasi di sini. Setelah memastikan tidak ada seorang pun di sekitar, Feng Wuchen menemukan tempat tersembunyi dan memasuki cincin ilahi. Feng Wuchen, aku pergi dulu. Sebelum Kaisar Agung berikutnya dibuka, kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Suara Kaisar Roh Pedang terdengar. Feng Wuchen tertegun, Kaisar Roh Pedang akan pergi. Kaisar Roh Pedang mengangguk sedikit, sudah waktunya pergi. Terima kasih atas bimbinganmu selama ini. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan berterima kasih padanya. Dia agak enggan untuk pergi. Bagaimanapun, Kaisar Roh Pedang telah menemani Feng Wuchen selama lebih dari setahun. Dia adalah Kaisar Agung tertua. Di bawah bimbingan Kaisar Roh Pedang, Feng Wuchen telah sepenuhnya memahami alam yang lebih kuat dan makna yang mendalam dari pedang dao. Pemahaman Feng Wuchen saat ini terhadap dao pedang dan makna mendalamnya adalah sesuatu yang bahkan dewa kuno bergelar tidak dapat menandinginya. Kau jenius pedang dao paling berbakat yang pernah kulihat. Berkultifasilah dengan baik dan kau pasti akan melampauiku. Kau lah satu-satunya harapan kami. Baiklah, sampai jumpa di wilayah Pangu. Kaisar Roh Pedang tersenyum tipis. Tubuhnya berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Melihat Kaisar Roh Pedang menghilang, Feng Wuchen sedikit kecewa. Guru, kapan Anda akan membantu kami menjadi artefak kuno abadi? Menjadi artefak abadi kuno kelas satu dapat membantumu meningkatkan kekuatan tempurmu. Tanya Long Senjian. Mari kita tunggu sebentar. Feng Wuchen berkata dengan lemah, yang terpenting sekarang adalah meningkatkan kultifasiku. Setelah aku berhasil menembus level, aku akan pergi ke kota abadi terdekat untuk melihatnya. Avatar Roh Primordialnya telah berkultifasi. Karena energi spiritual yang melimpah, kultifasi Feng Wuchen meningkat pesat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menerobos ke alam abadi Suan Bintang 2. Karena naik ke dunia abadi kuno, energi spiritual seratus kali lipat dalam cincin ilahi telah berubah menjadi energi spiritual. Feng Wuchen mengulurkan telapak tangannya. Putih abadi tumbuh dengan cepat dan melepaskan sejumlah besar energi spiritual. Putih abadi semakin kuat. Dengan bantuan energi spiritual putih abadi, kecepatan kultifasiku pasti akan lebih cepat. Feng Wuchen tersenyum penuh harap. Dia segera duduk dan berkultifasi. Saat ini, Feng Wuchen hanya bisa mengandalkan putih abadi untuk berkultifasi. Namun, itu sudah cukup. Istana abadi darah merah. Sekelompok orang yang tidak berguna. Semua sampah tak berguna. Apa gunanya memilikimu? Han Yekong sangat marah. Wajahnya mengerikan. Bam, 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 bam. Han Yekong yang marah menendang setiap muridnya. Kenam murid itu memuntahkan darah dan terpental beberapa meter jauhnya. Selama beberapa hari, mereka mengirim banyak murid, tetapi mereka bahkan tidak dapat menemukan jejak Feng Wuchen. Tidak apa-apa kalau mereka tidak dapat menemukannya, tetapi mereka tidak dapat membebaskan diri dari belenggu ribuan orang. Bagaimana mungkin Han Yekong tidak marah? Seorang murid berkata dengan ketakutan, Tuan muda, kami telah mencari di seluruh ibu kota abadi. Kami juga telah bertanya kepada semua faksi utama, tetapi kami tidak dapat menemukan jejak binggu. Tuan muda, mereka mungkin sudah meninggalkan ibu kota abadi. Murid lainnya berkata dengan ketakutan. Kakak Han, teknik gerakan anak itu sangat mengagumkan. Saat kita mengejarnya, kita membuang banyak waktu. Aku khawatir mereka mungkin sudah meninggalkan ibu kota abadi. Bing Suang menebak. Kirim lebih banyak orang untuk mencari. Jika kau tidak dapat menemukannya, kepalamu akan terguling. Teriak Han Yekong dengan marah. Kakak Han, aku tahu suatu tempat. Bing Suang berkata dengan dingin. Di mana? Tanya Han Yekong. 2884. Kakek, Han Yekong mengerutkan kening dan berkata, Istana abadi angin salju dunia jiwa abadi. Benar sekali. Selain kakekku, dia tidak punya tempat lain untuk dituju. Hanya kakekku yang bisa melindungi hidup mereka. Bing Suang berkata dengan dingin. Matanya yang indah bersinar dengan cahaya dingin yang ganas. Kekuatan Istana abadi angin salju setara dengan Istana abadi darah merah. Jika Bing Wu pergi ke Istana abadi angin salju, tidak akan mudah untuk menghadapinya. Kakekmu pasti tahu apa yang telah kita lakukan. Aku khawatir dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Han Yekong berkata dengan muram. Itulah sebabnya kita harus mendapatkan artefak abadi kuno kelas 6 secepatnya. Begitu Paman Han mendapatkan artefak abadi kuno kelas 6, dia tidak akan takut lagi pada kakekku. Bing Suang mencibir. Di matanya, keluarganya tidak setinggi statusnya. Ya, kata-kata Suanger masuk akal. Terus kirim orang untuk mematahkan belenggu. Orang-orang dengan tubuh fisik yang kuat dan niat baik. Han Yekong tertawa gembira. Dia memeluk Bing Suang dan menciumnya dengan ganas. Bing Suang tertawa dan berkata, Saudara Han, aku sudah memikirkan hal ini dan membuat persiapan. Kita mungkin tidak akan bertarung dengan kakekku. Oh, persiapan apa? Han Yekong bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika kakekku tahu bahwa ayahku dan tetua dibunuh oleh Bing Wu, menurutmu apa yang akan terjadi? Ada jarak tertentu antara dunia jiwa abadi dan dunia jiwa abadi. Tidak peduli seberapa cepat mereka berlari, itu akan memakan waktu beberapa hari. Itu tidak secepat rune transmisi suara. Bing Suang mencibir. Han Yekong mendengar ini dan tertawa, Haha. Suang sangat pintar. Memilih Suang, R adalah pilihan yang tepat. Saudara Han, aku harus pergi ke istana abadi angin salju untuk melihatnya. Aku tidak bisa membiarkan adikku merusak rencanaku. Kali ini, aku ingin dia benar-benar jatuh ke dalam jurang. Bing Suang mencibir saat cahaya jahat melintas di matanya yang indah. Matanya yang indah menatap Han Yekong sambil tertawa, sebelum aku menghancurkannya, aku pasti akan membiarkan Saudara Han mencicipinya. Haha. Bagus. Bagus. Han Yekong tertawa gembira. Dia menantikannya. Tujuh hari berlalu dalam sekejap mata. Bing Wu dan Jun, R telah tiba di istana abadi angin salju. Kita sudah sampai. Ini istana abadi angin salju. Aku sudah lama tidak bertemu kakek. Bing Wu tertawa senang. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Aura yang sangat kuat. Aku tidak menyangka istana abadi angin salju milik kakek sister Bing Wu begitu kuat. Jun, R terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka. Desir. Soutaski abadi berubah menjadi sosok manusia. Sosok itu adalah seorang pria parubaya berpakaian putih. Pria berpakaian putih itu adalah Paman Bing Wu, Ouyang Hao. Paman. Melihat pria berpakaian putih itu, Bing Wu berteriak kegirangan. Hancurkan mereka semua. Wajah Ouyang Hao tampak dingin saat dia memberi perintah. Dalam sekejap, puluhan penjaga muncul dengan cepat. Sebelum Bing Wu sempat merasa senang, mereka semua telah dihabisi oleh orang-orang dari istana abadi angin salju. Mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak lama kemudian, Bing Wu dibawa ke Aula Utama. Dia merasakan tatapan aneh dari para tetua dan pejabat tinggi. Huff, wajah para tetua berubah muram. Mereka sangat kecewa dengan Bing Wu. Paman, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kau menangkap kami? Tanya Ice Dance dengan heran. Huff, kamu masih berani bertanya. Apakah kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Suara tua dan agung bergema di Aula. Kemudian, seberkas cahaya putih berubah menjadi seorang lelaki tua berjubah hitam. Wajah lelaki tua itu penuh kerutan. Ia tampak mengagumkan meski tidak marah. Orang ini adalah kepala istana dari Istana Abadi Angin Salju, Ouyang Tianzeng. Dia adalah kakek Bing Wu. Tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat. Dia telah mencapai alam Raja Abadi Kuno bintang enam. Dengan seorang Raja Abadi Kuno yang mengawasi istana, orang bisa melihat betapa kuatnya Istana Abadi Angin Salju. Kakek, apa yang kau bicarakan? Bing Wu tidak mengerti. Wajahnya dipenuhi dengan kepolosan. Wajah Ouyang Tianzeng pucat pasi. Dia mendengus dingin. Huff, Suang, R menceritakan semuanya kepadaku. Kau berencana untuk membunuh ayahmu sendiri dan dua tetua. Kau bahkan ingin menyingkirkan altar dan merebut artefak Abadi Kuno kelas enam. Kau bahkan merekrut orang ke lembah Angin Salju. Kau telah membuang muka orang tuamu. Apa, kamu pikir kakek sudah tua dan tidak tahu apa-apa? Apa, mata Bing Wu membelalak. Dia tidak menyangka Bing Suang akan menjadi orang pertama yang mengeluh. Tidak heran para tetua dan pejabat tinggi di Aula Utama mengabaikannya. Tidak heran mereka menatapnya dengan tatapan aneh. Dulu, mereka semua memanjakannya. Bing Wu, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Tanya Ouyang Hao dengan dingin. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Bing Wu berkata dengan nada kesakitan. Kakek, Paman, kalian telah melihat Bing Wu tumbuh dewasa. Apakah kalian tidak tahu karakter Bing Wu? Saya tidak melakukan hal-hal itu. Huff, apakah kamu meragukan kakekmu karena buta? Ouyang Tianzeng berkata dengan suara yang dalam. Wajahnya semakin jelek. Bing Wu tidak berani. Bing Wu sangat kecewa. Air matanya terus mengalir. Hatinya sudah jatuh ke dasar. Awalnya ia berencana untuk bergantung pada kakeknya. Ia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Sulit baginya untuk menerimanya. Bing Suang adalah orang pertama yang mengeluh. Bing Wu tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun. Bing Wu tidak menyangka adiknya sendiri begitu kejam. Dia bahkan tidak mengenali keluarganya sendiri. Kakek, ayah, sepupu bukanlah orang seperti itu. Aku percaya sepupu. Seorang wanita muda yang cantik bergegas ke olah utama dan membantu Bing Wu yang sedang bersedih berdiri. Wanita muda itu adalah Ouyang Suan, cucu perempuan Ouyang Tianzeng. Huff! Bawa dia pergi. Sebelum Suang, air kembali. Dia tidak diizinkan meninggalkan ruangan. Ouyang Tianzeng mendengus. Di dalam cincin ilahi. Feng Wu Chen meregangkan tubuhnya dan merasakan kekuatannya telah bertambah kuat. Sangat nyaman. Aku berhasil mencapai Dewa Mistik Bintang 2 dalam waktu satu bulan. Aku tidak jauh dari Dewa Mistik Bintang 3. Feng Wu Chen tertawa gembira. Berdengung-berdengung. Tepat saat Feng Wu Chen selesai berbicara, pagoda reinkarnasi yang tidak bergerak tiba-tiba bergetar hebat. Kekuatan dan aura yang sangat mengerikan tiba-tiba meletus. Cahaya hijau cemerlang bersinar dan menutupi ruang di dalam cincin ilahi. Gelombang udara yang mengerikan itu dipenuhi dengan aura yang merusak seolah-olah berasal dari dunia purba. Aura ini amat ganas dan penuh dengan aura mengerikan yang mengerikan. Pagoda reinkarnasi telah dibuka. Feng Wu Chen sangat gembira. Tiba-tiba dia menoleh dengan wajah penuh harap. Merasakan kekuatan mengerikan yang tak terkira ini, Feng Wu Chen terkejut sekaligus senang. Aura yang mengerikan. Bahkan lebih kuat dari kaisar jiwa pedang. Aura itu benar-benar seperti binatang purba. Bocah, teruslah berkultivasi selama setengah bulan. Kau seharusnya bisa menembus ke alam abadi mistik bintang tiga. Mengapa kau tidak berkultivasi? Sebuah suara tua dan sedikit serak terdengar dari pagoda reinkarnasi. Senior, kultivasi itu penting, tetapi alam alkemis juga penting. Alam alkemisku saat ini baru saja melangkah ke alam abadi mistik. Feng Wu Chen tertawa gembira saat dia melihat ke lantai 15 pagoda reinkarnasi. Uluhan avatar roh primordial saat ini sedang menyerap kristal jiwa untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Seorang lelaki tua berjubah hitam, berambut putih, dan berwajah penuh kerutan perlahan melayang keluar. Senior, bagaimana aku harus memanggilmu? Feng Wu Chen mengamati lelaki tua itu dan bertanya dengan penuh semangat. Kaisar Iblis, lelaki tua itu tersenyum. 2885 Oh, sepertinya kau sudah tahu siapa aku. Kaisar Iblis Kaisar Agung sedikit terkejut. Senior Yuan Shi dan yang lainnya memberi tahuku. Feng Wu Chen sangat bersemangat. Pembukaan segel Kaisar Iblis Agung berarti kekuatan garis keturunan Dewa Naga milik Feng Wu Chen dapat ditingkatkan. Saat waktunya tiba, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Setelah garis keturunan ditingkatkan, Dewa Naga akan melampaui banyak binatang purba dan menjadi ras dengan garis keturunan terkuat. Feng Wu Chen sangat gembira hanya dengan memikirkannya. Melihat ekspresi gembira Feng Wu Chen, Kaisar Iblis Agung tertawa dan memarahi. Anak nakal yang baik, pikiranmu hanya tentang meningkatkan kekuatan garis keturunanmu. Feng Wu Chen tersenyum tenang dan berkata, Bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya? Bahkan dalam mimpiku, peningkatan kekuatan garis keturunanku akan meningkatkan kekuatan Dewa Naga. Kemampuan bertarungku pasti akan lebih kuat. Dewa Naga juga akan mampu melampaui ras yang lebih kuat. Kecepatan kultifasiku pasti akan lebih cepat. Haha, Kaisar Iblis Kaisar Agung tertawa gembira dan berkata, Bocah kecil, kau jujur saja. Feng Wu Chen tertawa gembira dan berkata, Di hadapan Kaisar Iblis Agung, bagaimana mungkin Junior ini berani berbohong? Bukankah itu sebuah penghinaan terhadap kecerdasan Kaisar Iblis Kaisar Agung? Itu tidak sopan kepada Kaisar Iblis Kaisar Agung, Junior ini tidak akan memainkan trik kecil ini. Haha, Kaisar Iblis Agung tertawa lagi, jelas sangat puas dengan Feng Wu Chen. Kaisar Iblis Kaisar Agung, apa tubuhmu yang sebenarnya? Feng Wu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Binatang Iblis pertama setelah tercipianya dunia pastilah sangat kuat, kalau tidak, ia tidak akan menjadi nenek moyang binatang Iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan lebih mustahil lagi untuk menjadi eksistensi yang terkuat. Kaisar Iblis Kaisar Agung tersenyum tipis dan berkata, tubuh sejati Kaisar Agung ini adalah Luan Dunia Bawah Sembilan Surga. Luan Dunia Bawah Sembilan Surga. Feng Wu Chen mengerutkan kening, dia belum pernah mendengarnya, tetapi kedengarannya sangat menakutkan. Itu adalah sejenis burung buas, tetapi sangat kuat. Bagi Kaisar Agung ini, bertemu denganmu adalah takdir. Kaisar Yuan Shi sangat mempercayaimu, Kaisar Agung ini tidak punya alasan untuk tidak mempercayaimu. Ini adalah warisan Kaisar Agung ini. Kaisar Iblis Agung tertawa gembira. Kemudian, dengan jentikan jarinya, lingkaran cahaya hijau memasuki dahi Feng Wu Chen. Sejumlah besar informasi mengalir deras ke dalam kepala Feng Wu Chen. Rasanya seperti akan meledak, dan bahkan Feng Wu Chen tidak tahan. Warisan Kaisar Iblis adalah keterampilan ilahi bawaan dari binatang purba dan pengendalian garis keturunannya. Dalam benak Feng Wu Chen, ketika dunia pertama kali diciptakan, ada banyak binatang purba yang menakutkan. Mereka berukuran sangat besar dan memakan ki spiritual dunia. Mereka terlahir dengan kekuatan yang mengerikan. Di antara mereka, ada sepuluh yang paling menakutkan. Binatang buas lainnya hanya bisa dibantai di depan mereka. Saat Feng Wu Chen melihat kemunculan sembilan surga dunia bawah luan dan pemandangan mengejutkan dari ribuan binatang buas yang berlutut, Feng Wu Chen merasa seolah-olah jantungnya dihancurkan oleh gunung dan hampir berhenti berdetak. Dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengejutkan dan mengerikan sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Iblis Agung. Aura dan kekuatan mendominasi yang tak terlukiskan seperti itu benar-benar tak tertandingi. Apakah burung raksasa hijau itu adalah luan dunia bawah sembilan surga? Itu adalah nenek moyang semua binatang. Tidak peduli seberapa kuatnya binatang buas itu, mereka semua harus berlutut. Binatang mengerikan macam apa ini? Mereka dapat menghancurkan dunia dengan lambayan cakar mereka. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Kera raksasa hitam ini menghancurkan langit berbintang hanya dengan satu pukulan. Hanya melihat pemandangan ini saja sudah cukup membuat Feng Wuchen ketakutan setengah mati. Unggungnya basah oleh keringat dingin, dan dia ketakutan setengah mati. Binatang-binatang mengerikan ini membuat Feng Wuchen merasa bahwa mereka lebih menakutkan daripada dewa kuno atau dewa kuno bergelar manapun. Bahkan jika Feng Wuchen belum pernah melihat dewa kuno bergelar, dia memiliki perasaan seperti itu. Namun, perasaan Feng Wuchen benar. Kaisar Iblis Kaisar Agung tersenyum tipis dan berkata, binatang buas yang kau lihat adalah binatang buas kuno yang paling kuat di awal dunia. Keberadaan mereka lebih tinggi dari dewa kuno bergelar. Kaisar Agung ini menganugerahkan mereka gelar Kaisar Iblis Pelindung Pangu. Meskipun hati Feng Wuchen terkejut dengan informasi warisan itu, dia masih bisa mendengar kata-kata Kaisar Iblis Agung. Bocah kecil, garis keturunan Kaisar Agung ini menyatu dengan garis keturunan dewa nagamu untuk menciptakan garis keturunan yang lebih kuat untukmu. Ini adalah perhatian khususku untukmu. Kaisar Iblis Kaisar Agung tersenyum tipis. Saat kekuatan garis keturunan menyatu, sejumlah besar panas melonjak keluar dengan gila-gilaan. Kekuatan garis keturunan Feng Wuchen menjadi semakin menakutkan, dan kultivasinya melonjak dengan gila-gilaan. Suan Abadi Bintang 3 Suan Abadi Bintang 4 Suan Abadi Bintang 5 Dalam sekejap, kultivasi Feng Wuchen melambung ke alam abadi Suan Bintang 5. Kultivasi bocah kecil itu terlalu lemah. Meskipun perpaduan garis keturunan telah membuatnya lebih kuat dan telah melampaui garis keturunan Kaisar Agung ini, dia tidak dapat menggunakannya. Kultivasi harus dilakukan secara perlahan. Kaisar Iblis Kaisar Agung berpikir dalam hati. Meski begitu, kekuatan garis keturunan Feng Wuchen telah meningkat puluhan kali lipat, dan auranya lebih menakutkan. Setelah waktu yang lama, Feng Wuchen perlahan membuka matanya. Dia segera merasakan perubahan dalam garis keturunannya. Kekuatan garis keturunanku menjadi jauh lebih kuat. Suan Abadi Bintang 5 Kultivasiku meningkat tiga bintang. Setelah memeriksa, Feng Wuchen amat terkejut, dan matanya terbelalak lebar. Kaisar Iblis Kaisar Agung tersenyum tipis, penggabungan garis keturunan berjalan lancar. Garis keturunan di tubuhmu adalah penggabungan dari Dewa Naga dan Dewa Dunia Bawah. Garis keturunanmu lebih kuat dari Kaisar Agung ini, tetapi karena kultivasimu terlalu lemah, kau tidak dapat menggunakan kekuatan garis keturunanmu yang sebenarnya. Di masa depan, seiring dengan kultivasimu yang semakin kuat, kekuatan garis keturunanmu juga akan menjadi lebih kuat. Bagus, terima kasih Kaisar Iblis Kaisar Agung. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih kepadanya dengan gembira. Garis keturunanmu telah berubah, dan garis keturunan Dewa Naga juga akan menjadi lebih kuat. Kaisar Iblis Agung tersenyum. Besar, Feng Wuchen sangat gembira, ketika saatnya tiba, aku akan membantu istriku meningkatkan kekuatan garis keturunannya. Ras raksasa juga akan meningkatkan kekuatan garis keturunan mereka. Ras monyet dewa dan macan tutul gila juga akan meningkatkan kekuatan garis keturunan mereka. Oh iya, Kaisar Iblis Kaisar Agung, Anda tadi mengatakan bahwa Kaisar Iblis Pelindung Pangu, bolehkah saya memanggil mereka? Feng Wuchen bertanya dengan cepat. Dengan warisan Kaisar Iblis Agung, Feng Wuchen sudah tahu cara memanggil Kaisar Iblis Pelindung Pangu. Tentu saja, tetapi Kaisar Yuan Shi telah memerintahkan agar Anda tidak dapat menggunakan kekuatan kami. Jika Anda ingin memanggil Kaisar Iblis Pelindung Pangu, tunggu sampai kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu. Kaisar Iblis Agung tersenyum tipis. He he, bagus juga aku bisa memanggilnya, tapi aku tidak bisa menggunakannya sekarang. Feng Wuchen tersenyum gembira, Kaisar Iblis Kaisar Agung, setelah disegel begitu lama, apakah kau ingin keluar dan melihat dunia abadi kuno? Tidak perlu keluar, Kaisar Agung ini juga bisa melihatnya. Kaisar Iblis tersenyum tipis. Setelah mengobrol sebentar, Feng Wuchen meninggalkan cincin ilahi. Kekuatan Dewa Abadi Bintang 5 memang kuat. Jika aku memiliki mutiara ilahi penentang surga, aku pasti bisa menerobos ke alam jenderal Dewa Kuno. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri, sudah berhari-hari, aku ingin tahu bagaimana keadaan Bing Wu dan yang lainnya. Lupakan saja, aku akan pergi dan mendapatkan beberapa batu abadi kuno terlebih dahulu. Setelah itu, aku masih perlu membuat mutiara Dewa Penentang Surga dan Pil Dunia Abadi Kuno. Aku tidak bisa membuang-buang waktu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Agar kekuatan tempurnya meningkat, langkah pertama Feng Wuchen adalah meningkatkan kultifasinya, dan langkah kedua adalah meningkatkan Pedang Dewa Naga dan baju zirah suci serta senjata suci lainnya menjadi senjata abadi kuno. 2.886 Kota Awan Abadi, Dunia Jiwa Abadi Meskipun level saya saat ini sebagai seorang alkemis rendah, memurnikan artefak abadi kuno jelas bukan masalah. Mengupgrade Pedang Dewa Naga menjadi artefak abadi kuno adalah hal yang mudah. Yang perlu saya lakukan hanyalah membeli beberapa bahan pemurnian dari dunia abadi kuno. Feng Wuchen tersenyum percaya diri. Bagaimanapun, dia telah memperoleh warisan Kaisar Pirless. Dia ahli dalam keempat bidang alkimia. Peralatan abadi kuno di dunia abadi kuno dibagi menjadi sembilan tingkatan. Peralatan abadi kuno tingkat pertama adalah yang terburuk sementara peralatan abadi kuno tingkat ke sembilan adalah yang terkuat. Tuan, apakah Anda berencana menggunakan batu asal suci untuk membeli bahan dari dunia abadi kuno? Tanya Naga Senjian. Wajah Feng Wuchen berubah saat mendengar ini. Dia terkejut. Aku tidak punya batu asal roh. Apakah kau punya? Tanya Sein Armor dari Glass Lake. Feng Wuchen tidak bisa berkata apa-apa. Tuan, saya punya ide bagus. Kata Pedang Dewa Naga. Feng Wuchen bertanya. Ada apa? Tukar dengan harta karun. Tuan, Anda dapat menempat senjata abadi kuno dan menggunakannya untuk menukarkan bahan-bahan yang Anda butuhkan. Kata Long Senjian. Mem, ide bagus. Feng Wuchen menganggup dan berjalan memasuki kota. Kota awan abadi terletak di sebelah selatan dunia jiwa abadi. Ada banyak kultifator di kota awan abadi. Basis kultifasi mereka berkisar dari dewa abadi hingga raja abadi kuno. Jarang sekali melihat ahli dengan basis kultifasi tinggi. Bahan-bahan yang dibutuhkan Feng Wuchen, selain batu asal roh, sangat murah dan dapat dibeli di toko manapun. Bahan alat kuno abadi yang bermutu rendah dapat ditemukan di mana-mana. Adik kecil, kamu seorang alkemis, kan? Bahan apa saja yang Anda butuhkan? Seorang pria parubaya bertanya dengan sopan di sebuah toko yang khusus menjual bahan. Feng Wuchen tersenyum. Aku memang butuh beberapa bahan, tapi aku tidak punya batu asal roh. Aku bisa. Tidak ada batu asal roh. Senyuman pria itu langsung menghilang. Sebelum Feng Wuchen sempat menyelesaikan kalimatnya, dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Enyahlah jika kamu tidak memiliki batu asal roh. Jangan ganggu urusanku. Sungguh sial. Pergi, pergi, pergi. Pemilik toko, biarkan aku menyelesaikannya. Aku bisa memperbaiki alat abadi kuno dengan imbalan bahan. Feng Wuchen berkata dengan cepat. Tidak, enyah, enyahlah, tegur si penjaga toko dengan tidak sabar. Artefak abadi kuno lebih rendah kualitasnya dibandingkan batu roh. Tentu saja tidak. Artefak abadi kuno bernilai ribuan kali lebih banyak daripada batu sumber roh. Penjaga toko jelas-jelas tidak percaya omong kosong Feng Wuchen. Kau bahkan tidak bisa mengeluarkan batu asal roh. Bagaimana kau bisa menyebut dirimu seorang alkemis? Kamu tidak memiliki batu roh dan ingin membeli bahan pemurnian. Kataku, saudaraku, apakah kamu bermaksud merampokku? Memurnikan artefak abadi kuno dengan imbalan bahan pemurnian. Apakah menurutmu pemilik toko itu bodoh? Seorang pria mengejek. Alkemis tidak memiliki batu roh. Saya belum pernah mendengarnya. Siapa yang tidak memiliki beberapa batu asal spiritual? Bocah? Kurasa kau sedang mencari masalah, kan? Pria lain mencibir dan menatap Feng Wuchen dengan jijik. Kau bisa tahu hanya dengan melihat penampilannya yang menyedihkan. Jangan berpikir kau hebat hanya karena kau sedikit tampan. Cepat pergilah, alkemis termiskin. Seorang wanita muda berkata dengan ekspresi meremehkan. Alkemis termiskin. Seseorang benar-benar berani mengatakan bahwa Feng Wuchen adalah alkemis termiskin. Feng Wuchen hendak meledak marah. Namun, tidak baik baginya untuk kehilangan kesabaran. Dia tidak peduli dengan wajah orang-orang ini. Tak berdaya, Feng Wuchen hanya bisa pergi ke toko lain. Pemilik toko, aku akan memurnikan artefak abadi kuno untukmu. Bagaimana kalau kau memberiku beberapa bahan pemurnian? Feng Wuchen langsung ke intinya. Artefak abadi kuno apa yang bisa kau sempurnakan? Siapa yang tahu kalau anda seorang alkemis? Enyahlah jika kau tidak punya batu roh. Bagaimana kau bisa menjadi seorang alkemis? Aku belum pernah melihat seorang alkemis yang tidak memiliki batu roh. Aku tahu kau pembohong, kata penjaga toko dengan nada meremehkan. Seorang dewa tertinggi di dunia suci yang bermartabat justru disebut pembohong oleh seorang pemilik toko. Oh, memurnikan artefak abadi kuno dengan imbalan material. Sungguh alkemis yang murah hati. Tapi mengapa aku tidak bisa melihat bahwa kau memiliki kekuatan jiwa? Jika kau benar-benar seorang alkemis, mengapa kau tidak memiliki batu roh? Sebuah suara sarkastis terdengar. Ketika penjaga toko mendengar itu, dia berteriak dengan marah. Kamu benar-benar pembohong. Mengapa kamu tidak kabur saja? Bocah, beraninya kau. Berani sekali kau menipuku untuk datang ke sini. Kau tahu di mana tempat ini. Memurnikan artefak abadi kuno, hanya denganmu. Seorang pemuda sombong mencibir dengan nada meremehkan. Seorang alkemis tanpa kekuatan jiwa. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Nak, kau akan menyinggung banyak alkemis dengan datang ke sini untuk menipu. Jika kau tidak kabur, kau mungkin akan kehilangan nyawamu. Berpura-pura menjadi seorang alkemis. Kau hanya mencari kematian. Di toko, beberapa alkemis mengejek. Banyak orang yang lewat tertarik. Baik itu kultivasi maupun kekuatan jiwa, Feng Wuchen menyembunyikan semuanya. Tidak seorang pun dapat melihatnya. Pedang Dewa Naga, apakah ini ide busukmu? Feng Wuchen bertanya dengan suara rendah. Dia sangat marah. Naga Senjian tidak bisa berkata apa-apa. Tuan, ada toko lain di seberang, kata mata ilahi. Wajah Feng Wuchen sangat jelek. Dia benar-benar marah. Dia berbalik dan berjalan menuju toko lainnya. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata dengan marah. Apa-apaan ini? Saya tidak percaya. Anak ini benar-benar tidak mau menyerah. Apakah dia pikir dia bisa pergi ke toko lain? Apakah dia pikir pemilik toko itu idiot? Seseorang mengejek. Pemilik toko Li, jangan tertipu oleh anak ini. Seorang alkemis tertawa, menunggu untuk melihat Feng Wuchen mempermalukan dirinya sendiri. Banyak orang menunggu untuk melihat Feng Wuchen mempermalukan dirinya sendiri. Dalam sekejap, banyak orang di jalan mendengar berita itu dan datang. Mereka semua mendengar bahwa seorang penipu telah muncul di kota awan abadi dan bahkan berpura-pura menjadi seorang alkemis. Adik kecil, jika kamu tidak memiliki batu roh, aku sarankan kamu pergi saja. Seorang pria jangkung dan kurus berkata dengan wajah dingin. Melihat Feng Wuchen datang dari toko seberang, penjaga toko pun mengetahuinya. Seorang alkemis umum abadi kuno mencibir, Nak, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Meskipun tidak ada alkemis yang kuat di kota awan abadi, masih banyak alkemis. Mereka dapat mengetahui apakah kamu seorang alkemis atau bukan hanya dengan pandangan sekilas. Jika kamu menginginkan bahan pemurnian, kamu dapat menggunakan harta karun lain untuk menukarnya. Namun, jika kamu ingin menipu bahan pemurnian, berhati-hatilah agar kamu tidak meninggalkan kota awan abadi dalam keadaan hidup. Sekilas, apakah kamu yakin? Feng Wuchen dengan dingin menyapu pandangannya, Ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Melihat tatapan dingin Feng Wuchen, Sang alkemis jenderal abadi kuno mencibir, Ada apa? Anda tampaknya tidak yakin. Tidak meyakinkan. Kamu salah paham. Kamu tidak layak. Feng Wuchen berbicara tanpa ampun. Feng Wuchen sangat marah. Dia tidak terlalu peduli. Bocah? Apa yang kau katakan? Katakan lagi jika kau punya nyali. Tria itu langsung marah. Dia menatap Feng Wuchen dengan tatapan tajam sambil mengepalkan tinjunya, Siap menyerang kapan saja. Aku bilang kau tidak layak. Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah. Dia mengabaikan tatapan tajam pria itu. Gayung bersambut. Si bocah ini memiliki sifat pemarah dan nyali yang besar. Kakak Zhao, lumpuhkan bocah ini. Seorang alkemis tertawa dingin. Sungguh orang yang kuat. Sungguh orang yang tangguh. Aku bertanya-tanya apakah hidupnya sulit atau tidak. Anak nakal ini benar-benar punya nyali. Sayang sekali dia tidak akan bisa hidup. Kerumunan orang di sekitarnya mengejek, memperlakukan Feng Wuchen seperti badut. 2.887 Bocah nakal. Kau sedang mencari kematian. Wajah pria itu sangat suram. Aura jenderal abadi kuno bintang tujuh menyebar dan mengunci Feng Wuchen. Kamu akan tahu nanti apakah aku sedang mencari kematian atau tidak, Feng Wuchen berkata dengan dingin dan berjalan menuju manajer Li. Pria itu menatap tajam ke arah Feng Wuchen dan berkata, Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Wah. Feng Wuchen membalik telapak tangannya, dan sebuah harta karun yang memancarkan aura spiritual yang kuat menghantam meja, menyebabkan retakan menyerupai jaring laba-laba muncul di atas meja. Manager, aku tidak punya batu asal spiritual, tapi tolong buka mata anjingmu dan lihat apakah ini cukup. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Mata semua orang tertuju pada permata di atas meja yang memancarkan cahaya hijau. Kristal surgawi hijau tua, seru manajer Li saat melihatnya, dan matanya terbelalak. Itu kristal surgawi hijau tua. Harta karun tertinggi dari Raja Abadi Kuno. Bocah ini benar-benar punya harta karun seperti itu. Kristal surgawi hijau tua sudah cukup bagi Raja Abadi Kuno untuk menembus satu bintang kultivasi. 50 juta batu asal spiritual dapat membeli kristal surgawi hijau tua. Para penonton sangat terkejut dan bola mata mereka hampir copot. Siapakah yang berani percaya bahwa seseorang yang bahkan tidak bisa mengeluarkan batu asal spiritual akan memiliki kristal surgawi hijau tua? Apakah itu cukup? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Ya, cukup. Manajer Li mengangguk penuh semangat. Batu spiritual surgawi, diok surgawi berusia seribu tahun, pasir emas ungu, batu bintang hitam surgawi. Empat dari masing-masing bahan ini. Selain itu, siapkan satu set jiwa es abadi, besi hitam berusia seribu tahun, diok hangat roh ekstrim. Masing-masing satu set. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Ya ya ya, saya akan segera menyiapkannya, kata manajer Li dengan hormat dan segera pergi menyiapkannya untuk Feng Wuchen. Hatinya berbunga-bunga karena gembira. Tatapan dingin Feng Wuchen menyapu kerumunan. Dia berkata dengan dingin, mengapa kalian tidak tertawa? Bukankah kamu baru saja tertawa bahagia? Kau menghabiskan seluruh waktumu untuk mengejek orang lain. Tidak heran kau berada di level ini. Bakatmu biasa-biasa saja, dan kau tidak bekerja keras. Kau sombong dan berpuas diri. Kau pikir kau hebat hanya karena prestasi kecil. Lupakan saja tentang meningkatkan kemampuan alkemismu seumur hidupmu. Bocah Bau, beraninya kau menghina seorang alkemis. Kamu pasti lelah hidup. Huff, jangan berpikir kau hebat hanya karena kau memiliki Dark Azure Immortal Crystals. Jika kau berani menyinggung kami, apakah kau pikir kau akan bisa selamat? Bocah, kau benar-benar sombong. Bakat yang biasa-biasa saja, kesombongan dan kepuasan diri. Bukankah kau terlalu memikirkan dirimu sendiri? Seberapa sulitkah untuk menjadi seorang alkemis? Bahkan jika kau seorang jenius, sudah sangat mengesankan bagimu untuk dapat menerobos ke alam Raja Abadi Kuno di usia kita. Kau bukan seorang alkemis. Hanya berdasarkan apa yang kau katakan, aku bisa membunuhmu. Perkataan Feng Wuchen langsung membuat marah para alkemis dan orang banyak. Mereka semua ingin membunuh Feng Wuchen. Namun, karena manajer Li telah menerima Feng Wuchen, mereka tentu tidak akan bergerak saat ini. Setidaknya, tidak akan terlambat untuk mengambil tindakan setelah manajer Li menyelesaikan transaksi. Dasar orang sombong, Feng Wuchen akhirnya menambahkan, mengabaikan kemarahan orang-orang ini. Perkataan Feng Wuchen langsung membuat orang banyak marah. Mereka semua menggertakkan gigi dan ingin menelan Feng Wuchen hidup-hidup. Segera, manajer Li mengumpulkan semua bahan pemurnian yang dibutuhkan Feng Wuchen dan mengembalikan lebih dari 20 juta batu asal spiritual kepada Feng Wuchen. Bahan-bahan pemurnian ini tidak mahal kecuali batu spiritual abadi, besi hitam milenium, dan biyok hangat roh tertinggi. Manajer Li tersenyum sopan. Feng Wuchen melirik ke arah alkemis jenderal abadi kuno di sampingnya dan berkata dengan dingin, Jika kamu tidak yakin dengan apa yang aku katakan tadi, maka bukalah matamu dan perhatikan baik-baik. Aduh. Dengan satu pikiran, api jiwa pembersih dunia diaktifkan. Telapak tangan Feng Wuchen menyala dengan api ungu, memancarkan aura kuno dan sangat kuat. Api ungu. Aura api itu sangat kuat. Api sama di sejati tidak dapat dibandingkan dengannya sama sekali. Bahkan api binatang dari binatang abadi yang kuat tidak seseram ini. Api macam apa ini? Mengapa saya merasakan aura kuno? Melihat munculnya api jiwa pembersih dunia, orang banyak terkejut dan bahkan ketakutan. Feng Wuchen segera mengaktifkan leluhur jiwa. Dengan lambayan tangannya, batu roh abadi, besi gelap milenium, diok hangat roh tertinggi, dan lusinan bahan pemurnian lainnya terbang ke dalam api ungu. Apakah ini kekuatan jiwa? Sungguh aura yang sangat kuat. Kekuatannya tak tertandingi. Kekuatan jiwa macam apa ini? Mengapa kekuatan jiwanya berbeda dari kita? Dan mengapa saya merasa bahwa kekuatan jiwa saya takut? Bukankah pemurnian membutuhkan tungku? Apakah dia hanya melakukan pemurnian seperti itu? Kemunculan leluhur jiwa membuat beberapa alkemis ketakutan. Mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan jiwa di tubuh mereka berlutut. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa Feng Wuchen tidaklah sederhana. Anak ini tidak sederhana. Manager Li juga tercengang dengan apa yang dilihatnya. Telapak tangan Feng Wuchen bergerak seolah-olah dia sedang melakukan sihir. Pedang abadi kuno yang halus disempurnakan, memancarkan aura yang sangat kuat. Pembuatan artefak. Senjata abadi kuno kelas 5. Seorang alkemis alam dewa abadi kuno. Semua orang yang hadir sangat terkejut. Mereka semua membelalakan mata karena ketakutan yang luar biasa. Mereka semua ketakutan setengah mati, dan mereka semua gemetar. Feng Wuchen dengan santai memperlihatkan suatu keterampilan dan itu sudah cukup untuk mengejutkan mereka sedemikian rupa. Manager Li diam-diam bersuka cita karena dia tidak menyinggung Feng Wuchen. Kalau tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Untuk dapat memurnikan senjata abadi kuno tingkat 5 dalam sekejap, dia pasti seorang alkemis alam dewa abadi kuno. Seorang alkemis berkata dengan ketakutan yang amat sangat. Seorang alkemis alam dewa abadi kuno telah muncul di kota awan abadi kita. Mampu memurnikan senjata abadi kuno tingkat 5, dia pasti seorang alkemis alam dewa abadi kuno. Semua orang berteriak kegirangan dan kaget. Alkemis alam umum abadi kuno itu begitu ketakutan hingga dia berada dalam kondisi vegetatif. Meskipun ada banyak alkemis di kota awan abadi, tingkat kultifasi tertinggi hanya di alam raja abadi kuno. Sekarang setelah seorang alkemis alam dewa abadi kuno muncul, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Feng Wuchen menyapu tatapan dinginnya dan berkata dengan dingin, Apakah menurutmu dirimu cukup layak untuk membuatku merasa tidak yakin? Anda dapat melihatnya dengan sekilas. Hanya berdasarkan pada alam kultifasimu. Sang alkemis begitu takut sehingga seluruh tubuhnya gemetar dan ia langsung berlutut. Wajahnya pucat dan tak bernyawa saat ia berkata dengan ketakutan, Tuan, tolong ampuni nyawaku. Orang hina ini tahu kesalahannya. Orang hina ini punya mata tetapi tidak bisa melihat. Tolong ampuni aku. Feng Wuchen tidak peduli sama sekali. Siapa bilang alkemis harus memiliki batu asal spiritual? Siapa bilang mereka yang tidak memiliki kekuatan jiwa bukanlah alkemis? Salahkah kalau saya katakan kalian semua sombong dan menghina kalian semua? Apakah kalian semua layak? Tatapan dingin Feng Wuchen menyapu kerumunan. Tuhan, tolong selamatkan nyawa kami. Ini semua salah kami karena bersikap sombong dan buta. Tolong ampuni nyawa kami. Tuhan, tolong selamatkan nyawa kami. Kami tahu kesalahan kami. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Para alkemis berlutut dan bersujud karena takut. Mereka sangat menyesal hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Menyinggung seorang alkemis alam dewa abadi kuno sudah pasti akan mendatangkan kematian. Kalian semua tidak layak mati di tanganku. Membunuh kalian semua hanya akan mengotori tanganku. Ejek Feng Wuchen tanpa ampun. Manager toko diseberang ketakutan setengah mati. Dia benar-benar berani menyebut seorang alkemis alam dewa abadi kuno sebagai pembohong. 2888 Feng Wuchen membeli banyak batu abadi kuno dari manajer Li karena dia akan membutuhkannya di masa depan. Ketika Feng Wuchen keluar dari toko, semua orang mundur ke samping karena takut. Sebelum pergi, Feng Wuchen melirik penjaga toko diseberangnya. Hanya dengan pandangan sekilas, pemilik toko itu ketakutan hingga dia gemetar dan hampir jatuh ke tanah. Dia bukan saja telah melewatkan suatu peristiwa besar, tetapi dia bahkan telah menyinggung seorang alkemis yang menakutkan. Setelah Feng Wuchen pergi, semua orang menghela nafas lega seolah-olah mereka telah diampuni. Punggung mereka sudah basah oleh keringat dingin. Terlalu menakutkan. Dia sebenarnya adalah seorang alkemis dewa abadi kuno di usia yang masih sangat muda. Kami benar-benar meremehkannya. Aku tidak menyangka dia bisa menyembunyikan kekuatan jiwanya sepenuhnya. Untungnya, dia tidak melanjutkan masalah itu. Kalau tidak, kita semua akan mati. Kita tidak akan memandang rendah siapapun di masa depan. Siapa sebenarnya dia? Sepertinya tidak ada kekuatan besar di dekat kota awan abadi. Aku juga belum pernah mendengar tentang alkemis dewa abadi kuno. Semua orang tampak ketakutan. Ketika mereka mengingat bagaimana mereka mengejek Feng Wuchen tadi, mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke neraka. Mereka diam-diam senang bahwa Feng Wuchen tidak melanjutkan masalah itu. Penjaga toko yang, Anda kehilangan artefak abadi kuno kelas 5. Kata manajer Li sambil tersenyum tipis. Penjaga toko yang menelan ludahnya karena takut dan berkata dengan suara gemetar, Baiklah. Sudah cukup bagiku untuk tetap hidup. Walaupun dia berkata demikian, penjaga toko yang sudah menyesalinya sampai-sampai ususnya berubah hijau. Jika dia menyetujui permintaan Feng Wuchen, dia tidak hanya akan memperoleh artefak abadi kuno kelas 5, dia bahkan akan memiliki kesempatan untuk berteman dengan Feng Wuchen, seorang alkemis dewa abadi kuno. Dia pasti akan mampu melambung di masa depan. Kesempatan bagus itu dirusaknya begitu saja. Tidak lama setelah Feng Wuchen pergi, berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh kota awan abadi dan bahkan ke berbagai kekuatan di sekitarnya. Seorang alkemis dewa abadi kuno. Dan seorang pria muda. Bukankah itu akan menjadi seorang jenius yang sangat menakutkan? Tetapi saya belum pernah mendengar orang seperti itu di pasukan terdekat. Mungkinkah dia murid dari pasukan besar? Cepat kirim seseorang untuk mencari tahu. Kita harus mengundang alkemis dewa abadi kuno kembali. Jika kita dapat berteman dengan orang ini, kita pasti akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan kekuatan besar. Untuk dapat menempa artefak abadi kuno kelas 5, seseorang harus setidaknya menjadi seorang ahli seni tingkat dewa abadi kuno. Tidak hanya itu, dia bahkan mungkin tidak dapat menempanya. Namun, orang ini mampu menempa artefak hanya dengan satu pikiran. Seorang ahli seni yang sangat hebat, aku harus berteman dengannya. Selama suatu waktu, kekuatan-kekuatan di sekitar kota awan abadi mengirim orang untuk mencari tahu lebih banyak tentang alkemis penguasa abadi kuno ini. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang mengetahui latar belakang Feng Wuchen. Mereka tidak tahu namanya, jadi mereka tidak tahu di mana menemukannya. Dan Feng Wuchen sama sekali tidak menyadari semua ini. Pada saat ini, Feng Wuchen telah berhasil menempa pedang naga ilahi, danau berkaca, mata ilahi, sarung tangan naga ilahi, dan senjata suci lainnya menjadi senjata abadi kuno tingkat 5. Dengan tingkat alkemis Feng Wuchen saat ini dan bantuan leluhur jiwa, dia hampir tidak bisa menempa artefak abadi kuno tingkat 5. Guru, aku bisa merasakan pedang naga ilahi sekarang terisi dengan kekuatan. Kata pedang naga ilahi dengan penuh semangat. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, kemampuan artefak abadi kuno memang telah meningkat pesat. Dengan kekuatan tempurku saat ini, bertarung melawan Dewa Suan Bintang 7 bukanlah masalah. Aku bahkan dapat bertarung melawan Dewa Suan Bintang 8. Ini hanyalah perkiraan konservatif Feng Wuchen. Jika dia menggunakan teknik kultifasi untuk meningkatkan kultifasinya, ceritanya akan berbeda. Guru, dengan mata Dewa, aku khawatir bahkan seorang Dewa Suan Bintang 9 pun tidak akan sebanding denganmu. Kata Gleis Leik. Aku baru akan tahu setelah mencobanya. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Jika dia benar-benar bertemu dengan Dewa Suan Bintang 9, Feng Wuchen tidak akan takut. Bocah kecil, kultifasimu masih sangat lemah sekarang. Kau telah melalui banyak dunia, aku yakin kau tidak perlu diingatkan oleh Kaisar Agung ini, kan? Kau telah menarik perhatian banyak orang. Kata Kaisar Iblis. Mendengar ini, Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil tersenyum, Kaisar Iblis, jangan khawatir. Aku mengerti. Namun, aku terpaksa melakukan itu. Namun, terkadang, aku harus mengintimidasi orang lain. Jika tidak, itu bukan gayaku. Dengan itu, Feng Wuchen terbang menjauh. Meskipun Feng Wuchen tidak ingin menimbulkan masalah sekarang, dia jelas tidak takut akan hal itu. Hanya saja dia ingin berkembang dengan menyedihkan. Ketika dia telah berkembang sepenuhnya, itulah saatnya Feng Wuchen akan menggemparkan dunia abadi kuno. Aku harus mencari tempat tinggal yang bagus. Kalau tidak, waktu kultifasiku akan tertunda. Feng Wuchen berkata dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, Feng Wuchen tiba di sebuah kota di sebelah timur dunia jiwa abadi. Karena dia tidak mengenal tempat ini, Feng Wuchen dapat berkultifasi tanpa rasa khawatir. Melihat ke arah kota di bawah, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, Untuk saat ini, aku akan tinggal di kota ini. Kota ini sedikit lebih kuat daripada kota awan abadi. Ada juga banyak kekuatan di dekatnya. Guru, dalam perjalanan ke sini, saya melihat begitu banyak kultifator yang membawa tunggangan. Bahkan para jenderal abadi di zaman kuno pun memiliki tunggangan. Guru, apakah Anda tidak ingin memilikinya? Betapa mengagumkannya? Long Senjian menyampaikan. Terlalu mencolok, tidak perlu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan hendak turun. Tuan, cepat lihat ke utara. Hu Poliu tiba-tiba berkata, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang menakjubkan. Feng Wuchen menoleh dan melihat ke kiri ke puncak gunung yang mengambang di awan. Di puncak gunung, ada istana es. Istana abadi angin salju. Feng Wuchen tercengang. Sosok Bing Wu dan Juner langsung muncul di benaknya. Gunung ini terlalu mirip dengan lembah salju angin, kan? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan lembah salju angin? Feng Wuchen menebak. Tuan, ini bukan hanya mirip, ini adalah lembah angin salju. Seru Long Senjian, seolah-olah dia telah melihat sesuatu. Itu benar, itu pasti lembah salju angin. Aku benar-benar bertemu dengannya di dunia jiwa abadi. Feng Wuchen melihat sosok yang dikenalnya. Bing Suang, adiknya Bing Wu. Feng Wuchen tidak ragu untuk turun ke kota agar tidak ketahuan oleh Bing Suang. Kalau tidak, itu akan merepotkan. Paling tidak, itu akan menunda waktu kultifasi Feng Wuchen. Tuan, apakah Anda ingin mengubah lokasi? Wanita jahat itu tidak akan membiarkan Anda pergi. Selain itu, ini adalah istana abadi angin salju. Ada seorang ahli dewa abadi kuno bintang enam di istana ini. Nian Luanqi menyampaikan suaranya. Jika wanita jahat itu ada di sini, mungkinkah Han Yekong juga ada di sini? Kilin mengirimkan suaranya. Aku telah menyanyiakan beberapa hari terakhir. Feng Wuchen tersenyum pahit. Kultifasinya terlalu lemah dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan pagoda reinkarnasi. Feng Wuchen sama sekali tidak bisa melawan Bing Suang. Huh, ayo pergi. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tak berdaya dan terbang menjauh. Ledakan. Namun, tepat pada saat ini, sebuah ledakan terdengar dari istana abadi angin salju. Sosok cantik terbang keluar dari istana abadi angin salju. Juner. Sekilas Feng Wuchen mengenali Juner. Segera setelah itu, Bing Suang berubah menjadi cahaya putih dan menghantamkan telapak tangannya ke dada Juner. Tuan, itu wanita jahat itu. Long Senjian mengirimkan suaranya. Wajah Feng Wuchen menjadi gelap. Ledakan. Hah. Kekuatan Juner tidak sebanding dengan Bing Suang. Dengan ledakan keras, Juner memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar. Juner, katakan sejujurnya, di mana bocah bau itu? Jika kau tidak mau memberitahuku, aku akan membunuhmu. Bing Suang berkata dengan dingin, matanya yang indah berkilat-kilat karena kekejaman. 2889. Juner benar-benar tidak tahu di mana Feng Wuchen berada, dan Bing Wu pun demikian. Kau masih saja keras kepala bahkan di ambang kematian. Kalian bersekongkol dengan bocah itu untuk membunuh ayahku dan dua tetua. Kau seharusnya memikirkan hasil hari ini. Bing Suang berkata dengan dingin, niat membunuh yang dingin tertuju pada Juner. Di mata Bing Suang yang kejam, niat membunuhnya sangat nyata. Dari sini dapat diketahui bahwa Bing Suang tidak sekadar ingin menakut-nakutinya, dia benar-benar ingin membunuh Juner. Huff, kau lah yang pertama kali mengeluh, memfitnah saudari Bing Wu. Kau dan Han Yekong bersekongkol bersama dan kau masih punya muka untuk menuduh orang lain. Orang yang membunuh Master Lembah dan dua tetua adalah kau dan Han Yekong. Kami semua buta. Jun, R. berteriak dengan marah. Bing Suang menangis dengan cemas, kakek, paman, lihat, dia masih memfitnahku. Kalian tahu tentang masalah antara Bing Wu dan kakak Han. Saat itu, ayah dan para tetua menyetujui pernikahan ini, tetapi Bing Wu tidak setuju. Aku menyukai kakak Han, tetapi Bing Wu tidak setuju, dan sekarang dia memfitnahku. Karena masalah ini, Bing Wu selalu menyimpan dendam dalam hatinya. Dia mulai mengabaikanku, menjauhiku, dan bahkan para murid lembah angin salju menghinaku. Aku melihat semua ini, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa Bing Wu akan bersekongkol dengan orang lain untuk membunuh ayah dan para tetua. Sekarang kamu malah memfitnahku. Bukankah hatimu terbuat dari daging dan darah? Kau sangat kejam dan tidak bermoral. Kau bahkan bisa melakukan hal gila seperti itu. Melihat Bing Suang memutarbalikkan benar dan salah, serta berbicara seolah-olah itu adalah kebenaran, Jun Er sangat marah hingga dia menggertakkan giginya, gusinya berdarah. Bing Suang, kau benar-benar pandai membalikkan yang benar dan yang salah. Aku tidak pernah menyangka kau wanita yang begitu kejam. Kau terlalu jauh dari saudari Bing Wu. Jun Er menggertakkan giginya, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Wajah tua Ouyang Tianzeng tampak muram saat dia berteriak dengan marah, Jun Er, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Di mana bocah itu? Katakan padaku dan aku akan mengampuni nyawamu. Omong kosong apa istana abadi angin salju, Ouyang Tianzeng. Kamu benar-benar buta. Kamu tidak bisa membedakan mana yang benar-mana yang salah. Makin tua, makin kacau pikiranmu. Istana abadi angin salju cepat atau lambat akan hancur di tanganmu. Jun Er menggertakkan giginya dan memarahi. Karena tidak ada yang akan mempercayainya, alih-alih menjelaskan, dia mungkin juga memarahi. Wajah Ouyang Tianzeng berubah muram. Berani sekali kau. Seorang gadis kecil berani menghina penguasa istana. Seorang tetua berteriak dengan marah. Terus. Jadi kenapa jika itu menghina? Dia atau akan mati juga? Jun Er tidak takut sedikit pun. Kalau begitu, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Kau punya andil dalam pembunuhan ayahku dan tetua, kan? Kalau aku tidak salah, kaulah yang membocorkan informasi tentang keberadaan ayahku dan para tetua. Bing Suang berkata dengan seringai kejam. Dia melepaskan kekuatan yang kuat dan melesatkannya tanpa ragu-ragu. Wanita jahat ini tampaknya ingin menginterogasiku tentang keberadaanku, tetapi sebenarnya, dia ingin membunuhku. Wajah Feng Wu Chen sangat muram saat dia melihat tujuan sebenarnya dari Bing Suang. Keganasan embun beku jauh melampaui imajinasi Feng Wu Chen. Jika memang begitu, kemungkinan besar Bing Wu telah dikurung, kata Long Shen Jian. Ice Dance ada di istana abadi angin salju. Evil Frost mengeluh lebih dulu. Dengan kekejaman dan rencana jahatnya, berurusan dengan Ice Dance terlalu mudah, kata Feng Wu Chen sambil mengerutkan kening. Dia sudah merasakan aura Ice Dance. Melihat senyum kejam Bing Suang dan sikap acuh tak acuh Ouyang Tianzeng serta yang lainnya, Jun Er tidak lagi memiliki harapan. Kakak binggu, Jun Er tidak rela. Tidak rela membiarkan Mu di fitnah. Tidak rela membiarkan Bing Suang, wanita jahat ini, berhasil. Sayang sekali, Jun Er tidak berdaya dan harus pergi terlebih dahulu, kata Jun Er dalam hatinya sambil meneteskan air mata kesedihan. Menghadapi istana abadi angin salju yang kuat, Jun Er tahu bahwa perlawanannya sia-sia dan telah menyerah. Di hadapan kekuatan sebesar itu, dia terlalu kecil. Kecepatan Bing Suang sungguh mencengangkan. Dalam beberapa tarikan napas, dia sudah sampai di depan Jun Er. Jun Er, pergilah ke neraka. Bing Suang mencibir dengan kejam. Dia memadatkan bila udara di tangannya dan tanpa ampun menusukkannya ke jantung Jun Er. Sejak kapan Suang, R menjadi begitu kejam. Ouyang Hao berkata sambil mengerutkan kening. Namun, dia tidak menghentikannya. Jelas, dia juga merasa bahwa Jun Er terkait dengan pembunuhan istana abadi angin dan salju. Ouyang Tian Zheng dan yang lainnya tidak menghentikannya. Mereka menonton dengan dingin. Bing Suang, kau pasti akan mendapat balasan. Kau akan mati dengan cara yang mengerikan. Jun Er memarahi. Apakah begitu? Kalau begitu aku akan membunuh kalian semua satu persatu. Aku tidak akan membiarkan kalian merasa kesepian. Bing Suang mencibir dengan kejam. Pada saat berikutnya, tepat saat bila udara beku hendak menembus jantung Jun Er, Jun Er tiba-tiba menghilang di udara tipis. Apa? Wajah Bing Suang berubah. Lenyap. Ouyang Tian Zheng dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyadari apapun dan hanya merasakan fluktuasi udara yang lemah. Ouyang Hao mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin, siapa itu? Keluar. Di sini. Tawa ringan Feng Wuchen terdengar di istana abadi angin dan salju. Jun Er berada tepat di samping Feng Wuchen. Ouyang Tian Zheng, Ouyang Hao dan yang lainnya segera melihat ke arah alun-alun istana. Di alun-alun istana abadi angin salju, banyak murid istana abadi angin salju melintas dan menyegel alun-alun. Mereka memandang Feng Wuchen dengan waspada, menunggu perintah untuk menyerang. Kecepatannya sungguh luar biasa. Bahkan aku tidak menyadarinya. Ouyang Hao mengerutkan kening dalam-dalam. Ouyang Tian Zheng mengamati Feng Wuchen dan berkata dengan serius, teknik gerakannya sangat bagus. Pak Tua belum pernah melihatnya sebelumnya. Siapakah anak ini? Kau benar-benar muncul. Aku tahu kau akan muncul. Bing Suang mencibir, kakek, paman, dialah yang bersekongkol dengan Bing Wu untuk membunuh ayah dan para tetua. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Wanita jahat dengan hati yang beracun seperti ular dan kalajengking. Wah, beraninya kau menunjukkan dirimu. Aku mengagumi keberanianmu. Sayang sekali, pahlawanmu yang menyelamatkan si cantik akan gagal. Bing Suang mencibir dengan kejam. Oh, benarkah? Wajah Feng Wuchen tidak berubah. Dia sama sekali tidak takut. Orang ini bersembunyi sangat dalam. Aku tidak bisa melihat kedalaman kultifasinya. Tetua Agung mengerutkan kening. Dia tidak berani meremehkan Feng Wuchen. Ouyang Hao berkata dengan serius, tidak sederhana. Feng Wuchen. Juner menatap Feng Wuchen dengan mata terbuka lebar. Butuh waktu lama baginya untuk bangun. Wajah cantiknya kusam dan dipenuhi rasa tidak percaya. Juner tidak percaya bahwa pria di depannya benar-benar Feng Wuchen. Feng Wuchen benar-benar muncul saat ini dan menyelamatkannya di saat kritis. Takdir memang hal yang luar biasa. Kita bertemu lagi. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Itu benar-benar kamu. Juner menyadari bahwa ini bukanlah mimpi. Itu benar-benar Feng Wuchen. Sepertinya kalian tidak berhasil. Apa yang terjadi? Mengapa Istana Abadi Angin Salju sangat mirip dengan lembah angin salju? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ibu Suster Bing Wu berasal dari Istana Abadi Angin Salju. Bajingan tua itu adalah kakek Suster Bing Wu. Bing Suanglah yang pertama kali mengeluh. Suster Bing Wu dikurung. Mereka hanya percaya pada Bing Suang. Jun, R berkata dengan sedih dan marah. Begitu ya. Aku mengerti. Feng Wuchen mengangguk. Dia akhirnya mengerti mengapa Istana Abadi Angin Salju sangat mirip dengan lembah angin salju. 2890. Jika aku ingin melarikan diri, aku tidak akan menunjukkan diriku. Jika aku pergi saat ini, bukankah aku akan tersambar petir. Lagi pula, aku tidak bisa membiarkan orang lain memfitnahku tanpa alasan, kan? Feng Wuchen mengangkat bahu, tidak peduli dengan hidup dan mati. Kau akan mati? Aku tidak ingin menyakitimu lagi. Kata Juner dengan cemas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri hari ini dan tidak ingin melibatkan Feng Wuchen. Nona Juner, meskipun Anda memiliki pandangan buruk terhadap saya, saya memiliki kesan yang baik terhadap Anda. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, memberikan pandangan meyakinkan kepada Juner. Melihat penampilan Feng Wuchen yang tenang, tatapan matanya memberinya rasa aman, membuat Juner merasa lega entah kenapa. Juner tidak tahu mengapa kelegaan yang tidak dapat dijelaskan ini muncul. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan perasaan hangat dan nyaman seperti itu. Itu sangat aneh. Karena kamu sudah di sini, jangan berpikir untuk pergi. Bing Suang berkata dengan dingin. Matanya yang tajam menatap Feng Wuchen seperti ular berbisa. Feng Wuchen menamparnya dua kali, bagaimana Bing Suang bisa melupakan penghinaan besar itu. Feng Wuchen menatap Bing Suang dan berkata sambil tersenyum tipis, Nona Bing Suang, ini kedua kalinya kita bertemu, tetapi aku harus menggunakan kata, tidak peduli, untuk menggambarkanmu. Menggambarkanmu sebagai ular dan kalajengking berarti tidak menghormati ular dan kalajengking. Wajah Bing Suang tampak sangat muram saat dia berkata dengan dingin, Aku sudah melihat kelicikanmu di lembah badai salju. Sayangnya, itu tidak berhasil di istana abadi badai salju. Hari ini adalah hari kematianmu. Aku rasa tidak. Feng Wuchen tersenyum percaya diri. Siapa kamu? Apakah kau juga terlibat dalam pembunuhan master lembah badai salju dan kedua tetua itu? Ouyang Hao bertanya dengan dingin, kekuatan alam raja abadi kuno bintang tiga perlahan meningkat. Melihat permusuhan Ouyang Hao, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, Semua orang pasti salah paham, segala sesuatunya tidak seperti yang kalian pikirkan. Melihat ke arah Ouyang Tianzeng, Feng Wuchen berkata lagi, Kepala Istana Ouyang, apakah kamu tidak tahu orang macam apa Bing Wu dan Bing Suang itu? Mengapa Anda lebih memilih Bing Suang daripada Bing Wu? Bukankah Bing Wu adalah cucu perempuan Anda? Jika Bing Wu memberitahumu terlebih dahulu, apakah kau akan mempercayainya sepenuhnya? Ouyang Tianzeng mengerutkan kening. Setelah memikirkannya dengan saksama, dia memang tidak percaya pada Bing Wu. Dia bahkan menganggap penjelasan Bing Wu sebagai omong kosong. Apa? Apakah Anda di sini untuk berdebat? Tidak peduli seberapa liciknya dirimu, ini adalah Istana Abadi Angin Salju, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Bing Suang berkata dengan dingin, langsung menggunakan kelicikannya untuk menggambarkan Feng Wu Chen, niscaya semakin memperdalam kewaspadaan Ouyang Tianzeng dan yang lainnya terhadap Feng Wu Chen. Tentu saja perkataan orang yang licik tidak dapat dipercaya. Harus dikatakan bahwa Frost memang sangat licik. Kakek, orang ini sangat licik. Kakak Han dan aku sama-sama menderita kerugian di tangannya. Kematian ayah dan kedua tetua direncanakan olehnya dan Bing Wu. Cepat bunuh dia, Bing Suang menatap Ouyang Tianzeng dan berkata. Feng Wu Chen mencibir, Oh, apakah kau begitu terburu-buru ingin membunuhku? Apa? Apakah kau bermaksud membungkam aku? Sehingga orang mati tak bisa memberi kesaksian. Anda, wajah cantik Bing Suang langsung berubah menjadi menyeramkan, tatapannya yang kejam dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Feng Wu Chen. Bing Suang menahan amarahnya dan berkata dengan muram, Permusuhan karena membunuh ayahku tidak dapat didamaikan. Aku tak sabar untuk mencabik-cabikmu sekarang juga. Juner mencibir, Menurutku, kamu punya hati nurani yang bersalah. Feng Wu Chen terus tertawa, Sejujurnya, kekuatanku memang tidak sebanding dengan kalian semua. Alasan aku di sini adalah untuk membuktikan ketidak bersalahanku. Karena kau adalah kakek Bing Wu, Kau seharusnya tidak bersikap adil. Kalau tidak, Aku akan berpikir bahwa kau berpihak pada Bing Suang. Kami memang tidak percaya pada Bing Wu. Oh yang hao mengerutkan kening. Huff, Aku pasti tidak akan memihak siapapun. Oh yang Tianzeng berkata dengan sungguh-sungguh, Matanya yang tua menatap Bing Suang. Merasakan tatapan Oh yang Tianzeng, Bing Suang merasa sedikit bersalah dan segera berkata, Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu dan Bing Wu tidak bersalah? Juner berkata dengan dingin, Bukti apa yang kamu punya untuk memfitnah Bing Wu? Bukankah itu hanya cerita dari sisi anda? Oh yang Tianzeng, Aku tidak salah saat mengatakan bahwa kamu sudah tua dan tidak waras. Tanpa bukti apapun, Kamu bahkan tidak percaya pada cucu perempuanmu sendiri. Kamu bahkan tidak mau mendengarkan penjelasan apapun. Tahukah kamu betapa kecewa dan sedihnya Bing Wu? Kalau saja aku punya kakek sepertimu, Lebih baik aku putuskan saja semua hubungan dengan kalian. Perkataan Juner nyaring dan kuat, Penuh dengan perasaan kemenangan, Tidak memberi ruang bagi siapapun untuk membantah. Meskipun kata-kata Juner tidak sopan dan kasar, Itu bukan tanpa alasan. Nona Juner benar-benar pandai berbicara. Benar sekali. Feng Wu Chen tertawa. Banyak orang di kota abadi tahu tentang lembah angin salju. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayai Bing Wu? Kata Oh yang Tianzeng dengan sungguh-sungguh. Juner berkata dengan dingin, Kamu sudah hidup begitu lama. Tidakkah kamu pernah mendengar bahwa apa yang kamu lihat Dengan mata kepalamu sendiri belum tentu benar. Lebih jauh lagi, Anda hanya mengirim orang untuk menyelidiki. Apa yang dapat Anda temukan? Oh yang Tianzeng terdiam. Oh yang Hao dan ketiga tetua juga terdiam. Suang, Er, Kamu benar-benar tidak berbohong. Oh yang Tianzeng menatap Bing Suang dan bertanya, Dengan Oh rata jam. Bing Suang terkejut dan panik. Dia langsung berkata, Kakek, bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Suang, Er tidak pernah berbohong sejak kecil. Kakek, jangan percaya kata-kata mereka. Mereka sangat licik. Suang, Er, Sejujurnya, Kamu baru saja kembali hari ini. Paman merasa kamu orang asing. Tentu saja, Orang-orang tumbuh dewasa. Mungkin kamu menjadi kejam karena kematian ayahmu. Itu bisa dimengerti. Tapi Paman hanya percaya pada kebenaran. Kata Oh yang Hao. Paman, Kamu harus percaya padaku. Mereka adalah orang-orang yang menyakiti ayah dan para tetua. Frost begitu cemas hingga hampir menangis. Ia tampak sedih karena tidak dipercaya. Aktingnya sangat bagus. Kuharap begitu. Oh yang Tianzeng mendengus. Jelas, Dia sudah curiga. Bocah nakal, Apakah kau punya bukti? Tanya Oh yang Tianzeng. Saya tidak punya bukti. Feng Wuchen mengangkat bahunya. Tidak ada bukti. Bing Suang benar-benar merasa lega. Dia langsung mencibir. Kalau begitu, Apa yang kamu katakan itu omong kosong. Jika bisa diselesaikan dengan beberapa kata, Siapa yang akan mengembalikan nyawa ayahku? Melihat ekspresi bangga Bing Suang, Feng Wuchen mencibir, Aku belum selesai bicara. Aku benar-benar tidak punya bukti. Tapi aku punya cara. Beranikah kau pergi ke lembah angin salju bersamaku? Feng Wuchen, Kamu benar-benar punya cara. Kau harus berpikir dengan hati-hati. Jika Oh yang Tianzeng dan yang lainnya tidak mempercayaimu, Kau tahu akibatnya. Jun, R berkata dengan lembut. Jangan khawatir. Feng Wuchen tersenyum percaya diri. Oh yang Tianzeng, Oh yang Hao dan yang lainnya memandang Bing Suang. Bagus. Orang yang tidak bersalah akan tetap tidak bersalah. Saya ingin melihat trik apa saja yang Anda miliki. Jika kau tidak bisa membuktikannya, Aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam ayahku dan para tetua. Bing Suang berkata dengan dingin. Jika aku tidak bisa membuktikannya, Kau tidak perlu melakukannya. Aku akan memenggal kepalaku untukmu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia sangat percaya diri. Semakin percaya diri Feng Wuchen, Semakin gugup Bing Suang. Win Snow Valley sekarang menjadi anggota Istana Peri Darah Merah. Bing Suang berpikir dalam hati. Tatapan sinis melintas di matanya yang cantik.